Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video Ahmad Imam channel kali ini Saya ingin berbagi informasi Yaitu mengenai Akibat dari Kita terlambat untuk mengisi DRH Penetapan NIPPPK Yaitu kita akan dianggap Mengundurkan diri Pihak dari Badan Kepegawaian Negara itu selalu Mewanti-wanti bahwa Untuk mengisi DRH harus Teliti cermat Karena data yang akan diisi adalah Data yang digunakan untuk Pemberkasan penetapan NIPPPK Ya dari Pihak BKN itu meminta Kepada para kepala Badan Kepegawaian Daerah Untuk tetap fokus dalam proses Administrasi Kepegawaian BPPK guru ini BKN tidak ingin mendengar lagi Guru honorer yang lulus BPPK Tetap tidak diverifikasi Validasi oleh BKD Dan diharapkan Mudah-mudahan prosesnya Berjalan sesuai dengan Tanggal yang sudah ditetapkan Yaitu pengisi DRH kemarin Untuk BPPK tahap 1 Mulai tanggal 24 Desember 2021 Hingga 10 Januari 2022 Dan setelah itu Secara bertahap penyampaian Kelengkapan dokumen usul Penetapan NIPPPK guru Oleh instansi disampaikan Melalui SAPK dan aplikasi DoCode Digital Mulai tanggal 2 Januari Sampai 31 Januari 2022 Dan penentuan Mulai berlakunya Pengangkatan sebagai PPPK guru 2021 Itu ditetapkan terhitung Mulai tanggal 1 bulan berikutnya Dari tanggal penyampaian Usul penetapan NIPPPK guru Kepada Kepala BKN Untuk instansi pusat Dan Kepala Kantor Regional BKN Untuk instansi daerah Dan di video sebelumnya pun Di video Ahmad Imam Channel ini Saya juga menyampaikan Bahwa tidak ada Pengunduran jadwal Untuk pengisian DRH Tapi masih saja ada Teman-teman yang Terlambat untuk mengisi Pengisian DRH Untuk penetapan NIPPPK Untuk informasi Lebih lanjut Jangan lupa Like, Share, Comment, dan Subscribe Ya, ada sejumlah guru Honorer Di beberapa kabupaten Hanya bisa meratapi Nasib setelah gagal Mengisi Daftar Wayet Hidup Yang ada di akun SSJASN Padahal DRH itu sangat penting Sebagai dasar penetapan NIPPPK guru Tahap 1 Ya, banyak dugaan Dari sejumlah calon NIPPPK tahap 1 Bahwa pengisian DRH Itu akan diperpanjang Soalnya ada informasi Kemungkinan DRH diperpanjang Walaupun kami Terus sosialisasi Bahwa batas waktunya Tetap di tanggal 10 Januari 2022 Ya, kemungkinan Para guru honorer ini Berpikir bahwa Jadwal pengisian DRH Akan molor lagi Seperti jadwal-jadwal sebelumnya Seperti seleksi PPPK itu dimulai Dari pendaftaran Hingga kelulusan Namun kenyataannya Hingga saat ini Untuk pengisian DRH Sesuai dengan waktunya Yaitu dari tanggal 24 Desember 2021 Hingga 10 Januari 2022 Sehingga sesuai dengan Apa yang telah ditetapkan oleh BKN Tapi kemungkinan Teman-teman yang terlambat Kategori terlambat Untuk mengisi DRH Ini mungkin karena Belum akhiri Akibat kemarin memang Server sempat down Sempat agak lelet Lemot Untuk Mengakhiri DRH Jadi Ada teman-teman yang memang Kalau bukan tanggal 9 atau 10 Tidak akan mengakhiri Jadi sebelumnya Seharusnya Sebelum tanggal 9 atau 10 Kita harus mengakhiri Nah Di akun SSCSN Yang sudah mengakhiri Yang bisa mengakhiri DRH Itu tertulis Terima kasih Anda telah Mengisi daftar Diwayat hidup Tapi Yang Belum mengisi Atau terlambat mengisi Itu ada tertulis Sehingga Para Peserta yang Belum mengakhiri Merasa terkejut Mereka setelah Membuka Akun SSCSN Itu muncul Ampiran Bertuliskan Pengunduran Diri Dari Pihak BKN Pun berkali-kali Mengingatkan Untuk guru Honorer yang lulus PPPK tahap 1 Untuk tidak Menunda-nunda Pengisian DRH Sebelum 10 Januari 2022 Hal ini Untuk mencegah Terjadinya Gangguan jaringan Menjelang penutupan DRH Dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Pun Bapak Soherman Menyatakan Yang tidak Mengisi DRH Dianggap Tidak Bersedia Dianggap Menjadi PPPK Semoga Kejadian ini Menjadi Pembelajaran Untuk kita Semuanya Dan Semoga Video ini Juga Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh